Setelah DPRD Kota Tanggerang membatalkan anggaran pengadaan baju dinas, CV Adi Prima Sentosa selaku pemenang tender pengadaan baju dinas mengaku kecewa. Mereka berencana melakukan gugatan kepada pemerintah Kota Tanggerang. Inilah lokasi CV Adi Prima Sentosa di perumahan Geria Mukti Asri, Kecamatan Kedaung, Kebupaten Cirebon, Jawa Barat. Perusahaan ini merupakan pemenang tender pengadaan baju dinas DPRD Kota Tanggerang, selesai pengumuman dalam situs lpse.tangerangkota.go.id. Kuasa hukum perusahaan menyatakan pembatalan yang dilakukan Pemko Tanggerang sangat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, CV Adi Prima Sentosa akan melakukan gugatan hukum terhadap Pemko Tanggerang yang melakukan pembatalan tender. Jadi kami dengan dibatalkan oleh Pemda, Kota Tanggerang kami akan menggugat. Karena sangat disayangkan, karena proses lelang itu kami melalui URP atau LPSE. Perusahaan manapun bisa mengikuti, bukan berarti satu daerah saja. Dari manapun sebagai warga negara Indonesia yang punya perusahaan, bisa mengikuti melalui LPSE. Jadi perusahaan kami betul-betul murni dimenangkan, bukan karena ada kongkolikom ataupun perusahaan ini yang terbodong. Teklator kami bisa bapak-ibu yang diperintansi yang mengadakan seragam atau baju dinas. Setelah sempat menuai kontroversi, pengadaan baju dinas bagi 50 anggota DPRD Kota Tanggerang yang mencapai 1,2 miliar rupiah, akhirnya resmi dibatalkan. Ketua DPRD Tanggerang juga meluruskan pihaknya tidak pernah membahas penentuan merek bahan kain, termasuk merek Louis Vuitton yang disebut-sebut akan digunakan sebagai bahan kain seragam anggota Dewan. Teman-teman semuanya berpendapat, saya sampaikan bahwa ini ada masukan dari berbagai macam unsur, baik dari media, tempat-tempat masyarakat, pokok agama, yang memang momentumnya dirasa kurang pas. Makanya tadi akhirnya kita semua bersepakat untuk pengadaan baju dinas di tahun anggaran 2021 kita batalkan. Kalau gue nggak tahu itu merek dari siapa, nggak ngerti merek-merek itu baru tahu itu tadi, bukan dari DPRD. Jadi merek itu sekali lagi bukan dari DPRD. Di pembahasan kami DPRD bersama S.E.B.U.T. itu selalu simpatnya global, tidak menjurus spesifikasi. Dilansir dari situs lpse.tangerangkota.go.id, DPRD Kota Tangerang menyiapkan anggaran 675 juta rupiah untuk pengadaan bahan kain baju dinas tahun 2021. Anggaran ini naik dua kali lipat dibanding tahun lalu, yakni sebesar 312,5 juta rupiah. Anggaran ini belum termasuk ongkos menjahit yang dialokasikan sebesar 600 juta rupiah. Sehingga total anggaran untuk pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Kota Tangerang mencapai 1,275 miliar rupiah. DPRD Kota Tangerang beralasan anggaran bahan kain, bahan pakaian maksud kami tahun ini meningkat karena jumlah pakaian yang bakal diterima 50 anggota Dewan bertambah. Dari 4 stel menjadi 5 stel. Jenis pakaian yang dibagikan antara lain pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, dan pakaian sipil harian masing-masing 1 stel. Serta pakaian dinas harian 2 stel. Jika 50 anggota Dewan menerima masing-masing 5 stel pakaian, ada 250 stel yang akan dibagikan. Dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar 1,275 miliar rupiah, maka harga 1 stel pakaian anggota DPRD adalah 5,1 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!